Pemirsa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menggelar forum tematik Beko Humas untuk menyosialisasikan program kepemilikan rumah Tapera. Di tengah tingginya jumlah blacklock di Indonesia, Tapera menjadi salah satu solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah untuk percepatan pemenuhan blacklock yang terjadi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, tahun 2023 Indonesia mengalami backlog kepemilikan rumah sebesar 9,90 juta rumah tangga dengan 83 persen diantaranya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan meningkatnya jumlah blacklock perumahan dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah sendiri dari pembiayaan tabungan perumahan rakyat. Sebagai operator investasi pemerintah, BP Tapera juga mengusahakan kemudahan akses masyarakat dalam pembiayaan Tapera, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah layak yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam forum tematik Bako Umas, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan DJP-IPUPR, Hario Bekti menilai program Tapera merupakan salah satu solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah untuk percepatan pemenuhan backlog, mengibun dan menyediakan dana murah yang disalurkan untuk menurunkan suku bunga KPR di Indonesia. Dari upaya kita semua untuk menutup gap tadi, backlog tadi, salah satunya lewat tabungan perumahan rakyat. Kalau dibebankan semua kepada pemerintah misalnya, berarti kita harus menyiapkan APBN cukup besar. Dan tadi Pak, Bikson sampaikan juga APBN ini kan punya prioritas, punya masing-masing punya kebutuhan, sehingga ini salah satu upaya kita, dari kita untuk kita gitu ya, bagaimana bisa memenuhi tadi. Jadi bukan satu-satunya ya, tapi bagian dari upaya kita memenuhi masyarakat untuk bisa bertempat tinggal dalam unian yang layak. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Satriana Tangkari menyebutkan, Kementerian Kominfo melalui bakau umas terus berupaya memberikan dukungan kepada BP Tapera dengan mensosialisasikan program perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah yang layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Saat ini program Tapera masih ditujukan bagi para pegawai negeri sipil yang sebelumnya telah tercatat aktif di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sibel. Dan pada tahun 2027, kepesertaan BP Tapera secara bertahap akan dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Seluruh teman-teman dari Kementerian, Lembaga, ataupun teman-teman tematik bakau umas seluruh Indonesia bisa bersama-sama menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa dengan ada Tapera ini memberikan kepentingan yang luas untuk masyarakat, adik-adik kita gen Z, gen Y, ataupun yang belum punya rumah, itu bisa mendapatkan rumah dan itulah peran serta daripada pemerintah untuk selalu hadir di mana itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih.